Halo pemirsa, gue Rini Marestiani. Saat ini gue lagi ada di Balemindo yang terletak di Jalan Limu, Cinerai, Kota Depok. Nah, kita juga akan berbincang-bincang nih dengan manajer Balemindo dan tentunya kita akan membahas seputar Balemindo dan mencicipi makanan yang ada di tenannya Balemindo. Nah, daripada penasaran, yuk kita telusuri! Halo Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Oki. Halo, kalau nama aku Atika. Mas Alan, ya Mas? Bagus ya. Hari nih, kalau misalnya saya lihat nih ya, dari luar tenannya ada Kozoku Ramen. Ini kan menarik banget nih. Banyak banget nih menu yang menarik perhatian saya juga nih. Kira-kira rekomendasi yang mana nih Mas yang cocok buat aku nih Mas? Untuk rekomendasi ada Basso Kampungku, Basso Spesial, yang Basso Complete-nya, dan untuk Estelernya ada Estelar Kapten dan Estelar Spesial. Untuk menu Bestelar kita ada Cizi Beef Ramen, untuk Susinya ada Susi Kozokuro, yang biasanya dipesan. Itu ada Es Krim Banana Squid, Kak. Oke. Premium Cheese Burger, Kak, yang sering dibeli oleh customer Bali Mindo. Picinanya ada Supreme, isinya ada Sosis, ada Jagungnya, ada Paprika-nya, sama Mozzarella-nya, Kak. Karena memang ini menu yang paling best-seller dari zangeran yang ada di Bali Mindo. Kalau kayak gitu, saya pesan dua menu itu Mas, sekarang juga. Boleh. Iya, boleh, Kak. Nanti diantar ya, Kak. Ditunggu. Nanti diantar di belakang di teras Bali Mindo, ya, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Kak Tika. Sama-sama. Wah, ada menu yang menarik nih, yaitu adalah Sate Jando Ayu Bandung. Nah, gue penasaran banget nih sama Sate Jando Ayu Bandung tuh seenak apa sih? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita pesan. Halo, Mas. Halo, Mas. Iya, dengan Mas siapa? Dengan Mas Ian. Mas Ian, tadi nih saya udah mencium nih, aromanya wangi banget nih. Mas Ian lagi ngapain sih, Mas? Ini, Kak, mau lagi bakar Sate Jando. Oke, Sate Jando. Ini Sate apa, Mas? Sate Jando itu lemak sapi, Kak. Dia bagian susu sapinya. Oke, ini menarik banget nih, Mas. Sate Jando ini berasal dari mana, Mas? Dia tuh berasal dari Bandung, Kak. Dari Bandung, yaudah. Saya udah lapar banget, saya penasaran banget nih ya sama rasanya. Karena ini saya baru pertama kali makan Sate Jando. Kalau kayak gitu, saya pesan satu porsi sekarang juga ya, Mas? Boleh, Kak. Silahkan tunggu di belakang teras Balemindo ya, Kak. Saya buatkan yang spesial buat Kakak. Oke, siap. Terima kasih. Iya, Kak. Terima kasih. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Jamal, selaku manajer dari Balemindo. Nah, kita juga akan ngobrol-ngobrol nih seputar Balemindo. Mulai dari kulinernya, tempatnya, ataupun filosofinya. Selain itu, kita juga akan membahas yang lebih mendalam lagi tentang menu yang best-seller yang ada di sini ya, Pak. Siap. Gimana nih kabarnya, Pak Jamal? Alhamdulillah, baik. Dia nambar ini. Alhamdulillah, kabar baik juga nih, Pak. Nah, Pak, kan siang-siang kayak gini kayak seru banget nih buat kita ngobrol-ngobrol ya. Ada tempat nggak sih, Pak? Yang seru banget nih untuk berbincang lebih dalam lagi, gitu. Banyak tempat di sini, tapi nanti akan saya tunjukkan tempat yang lebih enak. Oke, di mana nih, Pak? Di sudut sebelah sana. Oke, lanjut aja, Pak. Kita ke sana. Ayo, aku lalu. Balemindo itu terdiri ya dua suku kata. Balemindo dan Mindo. Balemindo itu tempat. Tempat untuk bersantai. Mindo itu makan sampai nambah. Atau makan kedua, gitu ya, Pak? Makan kedua, atau makan kedua. Jadi, kenapa kami pakai filosofi itu? Biar para customer yang datang itu mengartikan bahwa setibanya di Balemindo itu makan kulineran sampai nambah. Ah, gitu. Jadi konsepnya memang santai, Pak. Santai, betul. Makannya santai, sembari ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Oke, Pak. Kalau misalnya kita mau berwirausaha, pastikan ini antara karena memang passion, ataupun yaudah deh, gue modal nekat aja deh, kayak gitu. Nah, alasan untuk mendirikan Balemindo ini sendiri tuh karena apa, Pak? Sebenarnya lebih kepingin warga depo punya tempat. Oke. Tempat untuk makan bersantai sambil berolahraga. Nah, intinya seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi, tempat yang santai, bisa makan, berolahraga yang juga ada. Oke. Jadi, memang konsepnya itu adalah selain bisa menikmati makanan dengan santai, juga ada fasilitas untuk olahraga ya, Pak. Betul, betul. Kayak gitu. Mungkin nanti kita akan mengulik nih fasilitas apa aja sih yang ada di Balemindo. Oke. Nah, nih Pak, karena memang lokasinya di Jalan Limau, Cinerai, Kota Depok, kenapa memilih lokasi ini, Pak? Kami kenapa memilih lokasi Depok? Karena kami berharap warga Depok itu tidak kesulitan untuk mencari tempat kuliner yang nyaman, yang tepat, yang enak untuk bersantai. Ini seperti itu sih. Pak, tadi kan saya udah keliling nih, Pak ya. Ada beberapa tena nih, banyak banget kuliner yang menarik nih, Pak. Nah, boleh disebutin nggak sih, Pak? Menu apa aja nih yang memang menarik dari Balemindo sendiri? Wah, di tempat kami itu dari minuman, dari makanan yang modern, yang kuno, makanan tempo dulu ada di sini. Dari mulai minuman kekinian, ada menanti, ada kopi hati, itu minuman kekinian, ada jang randi gande, itu jenis es krim dari Surabaya. Wow, jauh banget ya, Pak. Betul, ada sate jandung dari Bandung, dan ada lagi ramen yang untuk makanan Jepangnya. Nah, Pak Jamal, dari sekian banyaknya food court nih, Pak, yang ada di pinggiran jalan, ataupun misalnya ada di manapun, apa sih yang membedakan Balemindo dengan food court lainnya nih, Pak? Yang membedakan untuk Balemindo dan food court lainnya, Satu, kita punya fasilitas. Fasilitas apa nih, Pak? Nah, yang kita punya ada fasilitas indoor, ada outdoor, ada fasilitas ruang, co-working space untuk meeting, ada sarana olahraga, seberapa lapangan basket, dan ada sarana bermain playground-nya di sini. Oke, jadi banyak banget ya, Pak, ya. Jadi lengkap banget nih. Gak usah khawatir kalau misalnya mempunyai hobi bermain basket, ataupun mau meeting, ataupun misalnya mau kumpul-kumpul nongki-nongki nih bareng teman-teman, ataupun misalnya arisan ibu-ibu, biasanya kayak gitu ya, Pak, ya. Gak usah khawatir, langsung aja di Balemindo, gitu. Ayo, Mbak Rini, kita icip-icip kuliner yang ada di sini. Wah, menarik banget. Ayo, Pak. Ayo, silahkan, Pak. Premium Cheeseburger dari Keblengar Burger. Asli sih, ini burgernya enak banget. Dagingnya tebal banget, guys. Bisa dilihat sendiri ya, dalam satu burger ada dua slice daging, dua slice keju, dan tentunya rotinya lembut banget. Dan lebih enaknya lagi, kejunya tuh melted banget, nyatu sama saus dan mayonnaise-nya. Nah, untuk harga premium cheeseburger ini, Rp35.000 aja. Sate Jando Sate yang berasal dari Bandung, ada di Balemindo nih, guys. Sate yang berasal dari lemak susu sapi ini, enak banget loh. Yang paling penting, daging dari sate jando ini tuh empuk banget. Apalagi, kalau dicampur dengan bumbu kacangnya yang kental, dan siraman kecapnya, aduh, semakin mantap, guys. Nah, untuk harga sate jando ini, satu porsinya Rp25.000. Cheezy Beef Ramen dari Kazoku Ramen. Bagi pencinta ramen, siapa sih yang gak tertarik untuk mencobanya? Nah, cheesy beef ramen dalam satu mangkok ini terdiri dari mie, potongan telur, beef, wakame, dan kraft stick-nya, guys. Pokoknya lengkap banget, kan? Nah, cheesy beef ramen ini juga punya kuah yang gurih, tekstur kuahnya lebih kental, dan pentingnya bumbunya tuh berasa banget saat kita makan. Untuk harga cheesy beef ramen ini adalah Rp46.000 per porsinya. Kazoku Roll Shushi. Isi dari sushi ini ada kraft stick dengan campuran mozarellanya, serta toppingnya diselimuti dengan salmon mentai. Untuk harga Roll Shushenya Rp39.000 per porsi. Esteller Captain dari Bakso Kampungku. Esteller Captain terdiri dari serutan es, dicampur dengan kelapa parut, alpukat, susu kental manis, dan nangka. Karena memang ini ada campuran nangkanya, minum Esteller Captain berasa banget nangkanya, jadi wangi gitu, guys. Pokoknya enak. Nah, untuk satu porsi Esteller Captain ini Rp20.000 aja, guys. Bakso Kampungku. Bakso dan minyak lembut banget, guys. Kaldu kuahnya juga gurih dan kental banget. Pokoknya enak kok. Nah, harganya Rp23.000 per porsinya. Banana Split. Salah satu es krim Zangrande yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Banana Split. Dalam satu porsi dessert ini terdiri dari 3 rasa es krim, coklat, vanila, dan strawberry. Terus ada pisangnya juga yang ditaburi dengan bubuk kacang, coklat susu, dan dilapisi dengan coklat cair. Nah, sebagai pemanisnya, juga ada cherry-nya nih, guys, di dalam banana split ini. Untuk harganya, yaitu adalah Rp39.000 per porsinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Balemindo gak hanya cocok nih untuk dijadikan sebagai tempat makan keluarga, anak muda, ataupun pekerja yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk meeting. Tetapi Balemindo juga mempunyai fasilitas lapangan basket yang sangat luas banget. Bagi kalian yang ingin bermain basket dan ingin mencicipi kuliner yang enak-enak, tapi bingung di mana tempatnya, gak usah khawatir, kalian bisa datengin at Balemindo yang ada di Jalan Limau Cinerai, Kota Depok. Gue Rina Maris Tani pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.